Halo teman-teman Youtube, balik lagi di channel gue Edo Borne Kali ini gue masih di workshopnya Omarkes Jadi teman-teman, kalau... Itu bunyi apa ya? Mesin? Oh yaudah, itu bunyi mesin guys Jadi ini bukan audio kalian yang rusak Tapi disini memang ada mesin Tapi kita harus tetap syuting Karena waktu, bener gak? Jadi gini guys, sebelum... Sebelumnya Gue tuh udah punya video Itu mengenai jalan-jalan ke workshop salah satu Youtuber Nah, lo nonton dulu video sebelumnya tuh Ini lanjutannya Ya, halo Omarkes Halo Jadi kita lanjut ya syutingnya ya Lanjut, lanjut, panjang, panjang Di video sebelumnya, kita udah membahas mengenai workshopnya Omarkes Mengenai ruangku, ruang berbagi istilahnya Nah, itu bisa ditonton Kali ini Sebelum kita masuk ke dalam konten Jangan lupa subscribe Om Markes Darmawan Markes Darmawan Langsung tanpa Tanpa dot, tanpa... Langsung aja ya Langsung nama Markes Darmawan Pakai queue ya Pakai queue Pakai queue Oke, Instagramnya apa Om? Sama? Sama, Instagramnya juga Markes Darmawan Juga ruangku Ruangku juga Oke Buat kalian silahkan subscribe Yang belum subscribe Tolong dicentang notifikasinya Diklik subscribe Centang notifikasi Kasih like Kasih komen Kasih saran Biar kita berdua tetep bikin video terus Oke Kali ini video gue Gue akan membahas Mengenai alat-alat yang digunakan Sama Om Markes Kalo kalian liat di belakang Udah liat dong Keliatannya Stanley doang Ya iyalah Yang gue bahas Pasti Stanley Karena Kalo liat di logo gue Pasti ada tuh Supportnya by Stanley Memang Gue pake semua alat juga Di workshop Apapun itu Cuman beberapa alat Memang dipakenya Stanley Stanley Di world gitu loh Nah Begitu gue main-main kemari Jalan-jalan Ternyata Om Markes juga pake Stanley Stanley juga Stanley Semua Stanley ya Ini Stanley minded nih kayaknya Kok cuman Stanley doang gitu Padahal satu ini ya Satu Satu brand ya Satu brand Stanley di world Tadinya juga di world Sama Stanley juga ada gitu Jadi Kenapa Stanley Karena emang Awalnya sebelum saya punya workshop Maksudnya workshop makerspace ini Itu memang Punya Belinya emang yang Stanley gitu loh Oh gitu Emang punya sendiri sebenernya Punya sendiri Punya sendiri Oh Stanley ini punya sendiri Memang saya beli Table store Stanley Bukan di endorse guys Gokil 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 Terus terus Cordless Cordless sendiri Cordless sendiri Miter juga Miter sendiri gitu Sendiri ya Asli beli Dengan kocek sendiri Ada beberapa sih hadiah nih Oh ada hadiah juga Waktu itu lomba foto Oh Usaha Usaha tetep Yang penting dapet gratis Tetep usaha itu Yang penting dapet alatnya Waktu itu lomba foto diadakan Sama Stanley Oh Stanley Sama Stanley di world itu Ngadain lomba foto Menggunakan alat Stanley Waktu itu kalau gak salah 17 Agustusan 17 Agustusan Nah saya foto sama ini Oh Lihat di Instagram saya ada kok Ada ya di Instagram ya Saya menang Jual satu Nah saya dapet Ini gak tipu-tipu guys Kalau mau dicek Ah boong Boong Enggak kita gak boong Cek aja langsung Ke Instagramnya Oma Marques Kalau dia tuh memang punya sendiri Bukan di endorse Di makerspace ini Kenapa bisa jadi banyak Ya Karena memang Stanley itu Stanley di world ini Lihat potensi dari makerspace itu Worldworking ini Jadi dia support Beberapa alat lagi Untuk makerspace ini Gitu ya Tapi gak hanya Stanley yang support disini ya Ada beberapa Beberapa merek lain juga Bisa disebutkan Ada Ryu Tekiro Ada Yasuka Yasuka Fujiyama Fujiyama Nanti ada Makita mau masuk Makita mau masuk juga Terus Banyak deh Banyak Banyak-banyak Tapi memang semua berawal Emang alat pribadi Oh gitu Iya Jadi semua dulu awalnya Waktu masih di rumah itu Alat pribadi semuanya Oh Jadi gue pikir nih guys Gue bakalan bikin konten kesini Karena di endorse juga Ternyata gak guys Ini memang alat pribadi Yang dipakai sama dia Gue bisa cerita dong Kalau ini memang alat pribadi Gimana sih performancenya tuh Si Stanley itu Nah Kalau Stanley ini Karena ada beberapa alat Saya juga Ya Ada beberapa merek lain tuh Yang Ya Yang murah lah Yang M-O-D Tit Gitu lah M-O-E-D-M Oke 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 Nah Itu saya dulu beli alatnya Seperti itu Cuman Alat itu Sekali pakai Kalau saya bilang sih Sekali pakai Terusak buah Wah Karena cuma harga Orang kaya guys Orang kaya Sekali pakai buah Bukan orang kaya Tapi karena harganya Cuma 100 ribu Oh gitu Circulus 100 ribu Jigsaw 100 ribu Ya apa yang mau diharapin lagi Itu kan Oke Nah kebetulan Memang saya tuh sebenarnya kan hobi Di kayu ini kan hobi Iya Saya pertimbangkan beberapa alat Nah Stanley ini cukup kuat Cukup bandel gitu loh ya Bundel? Bundel Jadi kan Kalau Anak Di perusahaannya dia kan Ada tingkat atas Itu di work Iya Terus ada Stanley Ada Black Decker Iya Saya ambil yang tengah Memang yang untuk hobi lah Gitu Memang cukup bandel Dan Kalau kalian lihat ini Cordless saya ini Dari pertama kali saya main kayu Ini udah nemenin saya Oh gitu Nah Udah nemenin saya Dan juga Garansinya kan Dia 2 tahun Kalau gak salah 2 tahun ya Kalau Dewalt 3 tahun Kalau Black Decker 1 tahun Oke Nih sekarang kita bahas mengenai Si Bor Stanley ini Dibilangnya bandel Terus Kegunaannya apa aja Marques Coba kasih tau deh Nah Kebetulan saya nih Belinya Waktu itu saya belum tau ya Cordless ini Tipenya ternyata banyak gitu ya Nah Ini yang saya punya Ternyata ini bisa Bisa Impact Drive juga Bisa buat untuk Skrup Skrup Nah Soalnya beberapa modelnya sama Tapi cuman Bisa untuk Bor doang Bor doang Ada yang bisa bor sama Hammer Nah ini saya bisa tiga-tiganya Tiga-tiganya Gitu Jadi Menurut saya ini Udah pas banget lah Gitu Pas banget Udah gitu dia cuma 10 volt ya Iya 10 volt Baterai dapet 2 Baterai dapet 2 Dapet 2 Waktu itu belinya harganya berapa Aduh agak lupa Satu Dua Apa 1,2 1,2 Kalau gak salah 1,2 Untuk mencakupi Bisa nyekrup Bisa ngebor Dan bisa Bor tembok Bisa tembok Hammer juga Jadi ini udah berapa tahun nih Total-total nih Berapa tahun ya 4 tahun 4 tahun 5 tahun kayaknya Masih oke Masih oke semuanya Performa masih bagus ya Performa Cuman ini memang Sudah sedikit lemah Dari karbonnya Karena kan Ini masih sistem Karbon Ya Sebenarnya karbonnya doang Tinggal diganti Tinggal karbonnya Karena saya sudah sempat tanya Ke stainlessnya Tinggal ganti karbonnya aja Nanti quad lagi Oh oke Untuk baterai sih Semuanya masih bertahan Masih oke ya Masih oke Semua performanya masih oke Gue ada satu merek yang 10 volt juga Baterai keduanya udah mulai rusak sih Karena mungkin lebih sering pakai yang itu Kali baterainya Tuh gimana Enggak juga Enggak Enggak juga sih Kalau ini masih oke Masih oke ya Cuman karena karbon belasnya ini Kemarin saya sempat tanya ke Stanley nya Kok Tiba-tiba baterainya panas Dia bilang karena karbonnya Kerjanya berat Oke Jadi ini agak panas Kalau ini udah 4 tahun Ini berarti juga dong Ini lebih dulu Lebih dulu Lebih dulu Lebih lama Lebih lama lagi Lebih lama lagi Ini lebih lama lagi Saya waktu itu beli di online Berapa ya Lupa sih Sudah ada lama lagi Ini lebih lama lagi Ini table show nih Table show Stanley Ini table show Stanley Apa kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya mungkin Ini simple ya Ininya Untuk naik turun-naik turunnya Untuk sudut kemiringannya Terus kelebar mejanya juga Ini kalian lihat Ini bisa naro gitu Lebar banget Oh iya iya Ini lebar sekali Ininya mejanya Mejanya lebar Kekurangannya mungkin Karena beberapa fence nya dia Tuh gak presisi Oblak Iya Agak melengkung Karena dia cuma aluminium doang Oh aluminium Dia melengkung Melengkung Terus Ininya kadang ada yang gak rata Jadi ada beberapa yang dipapas 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 Supaya bisa lurus Oke Untuk mesin performa potong sih Lurus sih Oke Performa potong lurus ya Lurus Lurus Lama kuat Kekurangannya fence Sama Keratan Ini keratan Table nya ini Iya Kadang-kadang ada yang gelembung Gelembung Jadi biasanya Eh bukan biasanya Om Marques Menggunakan amplas Iya di amplas Supaya agar rata Agar rata Oke Selebihnya performa oke semua Performa oke Blade Performa blade Oblak-oblak atau tidak Enggak sih Enggak oblak Enggak oblak ya Paling waktu itu pernah Masan ini aja Apa Seekring Seekring Cuma tinggal buka Sebelah sini doang Udah tinggal ganti Jadi kalau Tiba-tiba macet Iya macet Biasanya harus di reset ya Itu seekringnya putus ya Kalau listrik rumah kita Kadang bisa turun Atau apa Pastinya putus nih Bisa putus Bisa putus ya Cuma ganti Seekring doang Udah itu aja sih Itu aja ya Kalau dari meter show nya Juga punya sendiri Punya sendiri Wah punya sendiri Itu bagaimana tuh Kalau itu sih Saya sih suka Paling sering pake Kalau meter show Paling sering Paling sering pake Bener Paling sering pake Kita ngomong minusnya aja deh Ya minusnya Kita gak usah ngomongin Diangkat-angkat lah Bagus emang Bapak bagus Memang bagus Minusnya Minusnya Suaranya berisik Suaranya Ya Oke Suaranya berisik Juga cuman Ininya Suka nyangkut Oh guide-nya Apa Guard-nya 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 Nah kalau udah nyangkut Udah serem sekali Jadi kadang Nyangkutnya pas lagi kebuka Kadang nyangkutnya gak mau kebuka Jadi saat kerja tuh kadang-kadang Ceklek nyangkut Tapi Setelah disiasatin Maksudnya saya buka Bagian sininya ya Dikasih gemuk-gemuk Digemuk Dikasih Lubriken Ya lubriken lah Dikasih lubriken Jadi Lumayan lah Lumayan ya Lumayan Terus apa lagi tuh Minus-minusnya Terus berisik Berisik ya Oh gitu Begitu mesin bunyi Enggak pas turun Pas turun Pas turun ininya Oh paling itu juga Dilubrikan lagi Tinggal perawatan ya Tinggal perawatan Mungkin karena sering dipakai Dihajar terus Jadinya dia berisik Sama gak ada garisan disini Gak ada meteran Oh gak ada meteran Gak ada Oke Kalau di world ada meterannya Jadi kita mau motong Berapa panjangnya Langsung ketawa Oke Lalu Kita bahas nih Yang ini nih Gue gak punya dirumah nih Tapi Gue pengen tau Kekurangannya aja deh Kita gak usah bahas kelebihan lah Bentar disangka Ah lu mentang-mentang Ada yang dipromoin Kita ngebahas kelebihan Enggak Kita bahas kekurangannya Apa tuh Nah kalau ini sih Gak ketemu kurangannya Enggak ketemu Gak ketemu Gue suka nih Karena sedotannya memang Canggih banget Sedotannya nih Dari jauh aja Sudah kesedot ya Ampuh ya Ampuh Jadi saya ini suka Saya sambungkan ke Hostnya Table Show Hostnya Meter Show Saya sambungin semua Langsung Kesedot semuanya Ke host Sender juga bisa dong ya Bisa Bisa Terus suaranya halus Ini suaranya halus banget Suaranya halus Terus tanknya kan besar nih Besar banget Ampungnya banyak Gue aja mesti bikin Satu tong lagi Untuk Sedot debu Kalau ini gak usah bikin lagi Ya ini sih Dust collector maksudnya Iya dust collector Ini udah 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 termasuk Udah cukup Udah cukup Ini semuanya Kira-kira satu karung lah ya Setengah karung Setengah karung ya Jadi gak usah repot-repot lagi Terus Kira-kira pengalaman lo Untuk Lo bisa kasih tau gak Ya ceritain sedikit Pengalaman memakai Stanley Atau lo mau kasih tau Stanley Kurang ini Atau apa Gimana tuh Ya kalau pengalaman saya Pake Stanley sih Sejauh ini sih Gak ma Ya garansi 2 tahun itu Ya hangus mah hangus Tapi karena Gak pernah rusak Gak pernah rusak Ya karena Ya mungkin balik lagi Ke performa kita pake ya Maksudnya Kita apik atau tidak Kita sering apa enggak Kalau Kalau saya kan Gak terlalu sering juga Gak Jarang pake juga enggak Maksudnya Ini udah ada yang Bikin videonya loh Presidennya Hobi Kayu Dia jatuhin Bor Dewalt ya Dewalt ya Abangnya ya Performanya juga bagus Ya yang brushless Emang beneran bundle lah ya Itu emang kan kalau Dari build quality kan Kalau Dewalt ini kan Karetnya hampir Keseluruhan Keseluruhan Kalau ini kan Cuma gripnya doang Nah kalau ini juga kan ada Saya pernah bikin video nih Mengenai meteran ini Meteran Stanley semuanya Apa yang dia ada video itu apa tuh Perbedaannya Jadi kalau Stanley ini Dia punya Ukuran internasional Disini ada buat ngukur Atap rumah Disini untuk Disini ada tanda untuk Tembok-tembok rumah Jadi kalau luar negeri kan Temboknya kayu Jadi untuk batasnya Partisi-partisi rumah Ini ada tandanya Udah ada tandanya ya Jadi seberapa Seberapa lebarnya Udah dikasih tau Udah ditandain Udah ditandain Terus Sama Ini Kalau Di tukang itu Paling penting kan Seberapa jauh Dia bisa lurus Gitu Gak patah Gak tekuk Gak nakuk Oh oke Jadi Saya bahas di Youtube saya sih Tentang performa Masing-masing Ini Ada satu lagi Yang gedean dikit Meterannya ya Meterannya Ngomong-ngomong Gue juga pake sih Yang ini nih Tapi Yang gedean nih Oke sih memang performanya Oh ini yang 5 meter ya Iya Gue pake 8 meter Wah ada yang 5 meter Gue mau cari ah Atau siapa tau gue dikasih lain Sama-sama ngasih tau ini Apa? Ngasih tau ini Apa? Di belakang sini Ini ada Ada batasan Ukurannya Jadi kan kalau kita ngukur Misalnya Ini tembok Contoh ini tembok ya Iya Kita ngukur Biasanya kan begini kan Kalau tukang itu beginiin Iya Ini enggak perlu Enggak perlu Ini harus menutupin gini Tinggal pas batas ini Ditambah dengan ini Oh gitu Oke 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 Jadi bahas tentang Trick and trick Tricknya aja Menggunakan ini Menggunakan meteran Oh gue gak tau guys Kalau disitu ada Ukuran-ukurannya guys Dia lebih tau guys Nonton channel saya Nah makanya nonton channelnya juga Gue aja juga pake Cuman gue gak tau guys Gue taunya pake doang Dan kalau ngukur Ya sama kayak itu kan Gue lekuk Gue lipat Ternyata di bagian belakang Dari meteran Stanley ini Sudah ada Hampir semua nih Plus 2,5 inch Oh semua ya Semua ada Stanley standar semua ada Semua Stanley Tapi Stanley doang Apa yang lain juga Lo pernah liat gak Boleh liat tuh Ambil yang di belakang Boleh boleh Pek up ya Ini nih Nah Kita Yang ada merek lah Yang iya Tanpa merek itu Kalau liat tuh gak ada Oh iya gak ada Gak ada Nanti-nanti gue bikinin videonya Kita liat nih Digambarin disini Keliatan ini gak ada ya Gak ada Bedanya ya Terus ini juga Ini ada Tapi yang untuk tembok Tembok gak ada disini Adanya untuk atap aja ya Atap aja Untuk atap ada Nah tapi ada beberapa Mungkin kalian pernah Ada di channel Lobby Kayu Di channel Lobby Kayu Dia punya Meteran yang Transparan Transparan Jadi dia gak ada angka sini Tapi pas ditarik Keliatan Keliatan yang disini Oh jadi tinggal ditambahin Tinggal ditambahin Tuh guys Mulai dari meteran aja Kita harus tau Detail Detail Karena menggunakan barang Ya itu tadi Gue akhirnya datang kesini tuh gak sia-sia Dapet ilmu lagi yang baru Ya kan Kita mana tau yang kayak gitu-gituan Kalau gak ada yang ngasih tau Atau nyari sendiri Kebetulan Gue dikasih tau nih sama Om Arkes Makanya Yang ditonton tuh Jangan channel Om Arkes aja Atau gue aja Banyak sebenernya Yang ngasih ilmu Banyak banget Kalau lo gak dapet ilmu dari channel gue Gak apa-apa Lo kabur aja ke channel yang lain Gak masalah Tapi Lo like dulu Kalau lo suka Lo share dulu ke temen-temen Kalau lo suka Ya gak sih Berapa lama tuh kita udah ngomong Berapa lama Koan? 21 Oh 18 Wah udah panjang ya Kayaknya 18 menit tuh udah banyak Pengetahuan yang Didapet Oke guys Kayaknya sekian dulu lah guys Kita ketemu di video berikutnya aja Jangan pernah bantu untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Jangan lupa Share ke temen-temennya Subscribe Like dan komen Kasih kita saran dan kritik Mudah-mudahan Apa yang kalian Kasih saran ke kita Itu bisa ter Kita jadikan Pedoman ilmu juga ya Oke Oke See you guys Dadah Bye 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 Terima kasih.